Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah hidrogeologi dan sumber daya air tanah. Kita kali ini akan membahas harusnya pertemuan ke-8 mengenai kimia air tanah bersama saya Irwan Iskandar. Oke, sebelum kita lanjutkan perkulian, sebagai overview, saya akan berikan gambaran suatu percobaan sederhana mengenai kimia air, di mana ada tiga air semuanya jernih, bening, tapi ketika direaksikan dengan teh menjadi hasil yang berbeda. Dilakukan oleh Bapak Haji Suwarto. Bapak Haji Suwarto ini, ya saya bilang sebagai, ya dia Bapak Mertua dari mahasiswa saya yang sekarang bekerja di salah satu perusahaan tambang, sebagai hidrogeologis, saudara Agaton Chandra. Itu mahasiswa teknik tambang eksplorasi Angkatan 2007. Apa yang dilakukan oleh Bapak Haji Suwarto ini memberikan impresi yang baik mengenai kimia air. Tes, dengan secara sederhana, paket teh, ini adalah air galon isi ulang. Ini kita beli satu galonnya 5.000 rupiah. Ini kita punya sumur bor yang dulu kedalaman 28 meter. Nah, ini saya ngebor lagi dengan kedalaman 32 meter pakai submersible, kalau yang dulu pakai jet pump. Kita lihat hasilnya coba, antara air galon yang dikonsumsi, yang dijual, dengan air sumur kedalaman 28 meter, kemudian air sumur 32 meter dengan submersible. Ini coba lihat dengan air galon. Warnanya tetap warna teh. Warna teh. Ini adalah air yang kedalaman 28 meter. Kedalaman 28 meter dengan menggunakan jet pump, ternyata hasilnya setelah dicampur teh menjadi hitam. Hitam lekat. Sedangkan kami seminggu yang lalu ngebor lagi dengan kedalaman 32 meter pakai submersible. Hasilnya adalah seperti ini. Warnanya sama dengan warna teh asli. Sama dengan air yang galon. Malah lebih karang dengan air yang galon. Inilah cara teh sederhana untuk air. Setelah menyaksikan video tadi, kita bisa melihat ada tiga air. Air galon dari air isi ulang, air dari kedalaman yang lebih dangkal, dan air tanah yang lebih dalam. Padahal daerah yang sama. Air tanah yang lebih dangkal, ternyata ketika direaksikan dengan air teh, berubah menjadi hitam pekat. Walaupun awalnya bening. Tentunya hal ini mengundang pertanyaan besar. Apa yang terjadi di situ? Nah, ini kita akan bahas detail di kuliah hidrogeokimia terapan, tentunya, kalau mau diambil sebagai mata kuliah pilihan, dan sekilas kita akan bahas di perkuliahan ini. Tentunya air ini pasti mengandung ion-ion ataupun elemen-elemen tertentu yang mengakibatkan ketika bereaksi dengan teh, itu berubah. Oke, kita lanjut. Tes. 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan pelarut, pelarut alami, ini material yang menarik air ini, dia sebagai pelarut memiliki sifat dan propertif sifat fisik kimia yang tertentu. Dia, air ini dapat melarutkan banyak ion padatan, logam, air larutan lain atau fluida lain, dan juga gas yang bisa dilarutkan dalam air. Tentunya sifat kelarutannya berbeda-beda. Nah, dalam kondisi alami, kondisi air tanah, air yang ada di bawah tanah sana, properti sifat fisik kimia tidak ada yang sama. Dan itu bergantung dengan batuan yang dilewati, lama dia tinggal atau umur air, dan sumber air itu sendiri dari mana. Nah, ini juga penting. Air secara alami mengalami disosiasi menjadi ion. Dari H2O menjadi ion H+, dan OH-min, dan mungkin keduanya H+, sebagai kation, OH-min sebagai anion karena muatannya negatif. Nah, tentunya H+, dan OH-min ini akan berikatan dengan ion-ion atau logam lain yang terlarut bersama air. Oke, kita lanjut. Nah, ini hal yang penting. Saya selalu remind ke mahasiswa atau rekan-rekan yang melakukan sampling, ada parameter yang penting dicatat, notice. Kita notice, dicatat, direkod, diukur langsung di lapangan. Ya, beberapa parameter ini antara lain warna. Nah, kita lihat warnanya. Tadi ada beberapa air yang ketika disimpan berubah di bawah ke lab, airnya sudah berubah warnanya. Awalnya jernih menjadi merah. Itu ada rekan saya tuh, yang punya sumur di daerah antapani, buah batu, airnya diambil, jernih menjadi merah dibiarkan. Temperatur juga harus diukur di lapangan, bau, rasa, ini rasa opsional. Kalau kita ngambil sampel air, kalian ambil di daerah buangan limbah, ya jauh usah dirasakan ya. Nah, ini juga kita bantu dengan pengukuran yang lain seperti pH, daya hantar listrik atau electrical conductivity, total dissolved solid, salinitas, potential redox, suspended solid, turbidity, dan DO. Ini diukur juga di lapangan dengan tools. Kita punya tools di laboratorium hidrogeologi dan hidrogeokimia, kita punya tools ini. Dan kita juga ada ion kromatografi, ada ICPMS, ada isotope resiome spektrometri yang di kuliah hidrogeokimia terapan, itu kita akan mulai diajarkan, lebih advance ya. Oke, selanjutnya saya akan remind mengenai pH, nih, pH atau disebut kasaman. Kalian tentunya pernah ngambil kuliah kimia saat di sekolah menengah, ya. Nah, ion H+, dalam air ada H+, dan OH-min tadi. Nah, ini perlu dicatat, air yang pH-nya 7 itu disebut air netral. Tetapi, tidak semua air alami, natural waters, itu di alam memiliki pH 7. Ada yang pH-nya, kalau kalian pernah ke Bali, ke Danau Batur, pH-nya 9, ya, airnya. Kalau kamu ngambil air di daerah Kalimantan, banyak yang pH-nya kurang dari 4, 3 di daerah rawa-rawa. Atau ambil air geotermal di Ciater, Subang, pH-nya juga sekitar 2. Nah, yang kurang dari 7 kita sebut asam. Yang lebih dari 7 kita sebut sebagai basah. Nah, ini perhitungan pH itu sebagai min-log konsentrasi H+. Ya, kalau untuk basah, kita menghitung OH-nya, konsentrasi OH-, pH-nya adalah 14 min-log OH-. Ya, ini salah satu contoh pembentukan air asam, pH-nya asam. Ini ada batuan yang menganul kalian tentunya sudah ngambil kuliah mineralogia atau kristal mineral dan batuan untuk teknik pertambangan ITB. Ya, ada mata kuliah itu atau kristal mineral. Ada beberapa mineral sulfida. Nah, mineral sulfida ini ketika kalau dia terekspos, mineral ini terekspos, dan kontak dengan air beserta oksigen yang cukup membentuk sulfat. Tentunya akan membentuk asam, air asam. Jadi, air asam bisa terbentuk secara alami karena batuan itu sendiri. Nah, ini ada di atmosfer juga, air asam ini dapat terbentuk. Ya, kalau ada buangan dari pembakaran bahan bakar, ya, ada buangan SO2, ada NOx, ya, akan membentuk asam sulfat atau asam nitrat. Nah, yang pH-nya di bawah 5 mungkin dan merusak, ya, merusak banyak hal, ya. Genting, pakaian, atau daun-daun, ya, ini merusak. Nah, ada daya hantar listrik atau electrical conductivity air sebagai pelarut alami. Ketika melarutkan ion atau garam, jumlah kandungan ionnya makin tinggi, ya, dan air dapat mengantarkan listrik. Jadi, makin tinggi kadar garamnya atau konsentrasi ionnya, itu akan mampu mengantarkan listrik makin baik. Contoh, air ini, air laut, daya hantar listrik 4,8 simen per meter. Air alami sangat kecil, hanya 5 x 10-4 sampai 5 x 10-2. Ingat, air alami tidak selalu sama parameternya. Jadi, kita nggak punya satu angka yang fix. Nah, kandungan garam atau padatan terlarut kita sebut total dissolved solid. Ya, ini bisa material organik atau anorganik yang terlarut. Jadi, semuanya nih, logam, non-logam, organik dan non-organik, jumlahnya semua kita tulis sebagai total dissolved solid. Total padatan terlarut. Ada yang menulis total ion terlarut. Nah, sumber alaminya berasal dari batuan, atmosfer, atau kegiatan antropogenik. Ya, kegiatan oleh manusia, seperti pertanian, pertambangan, dan aktivitas lain. Nah, apa itu total dissolved solid dan salinitas? Ya, salinitas dan total dissolved solid. Salinitas hanya menghitung jumlah garam terlarut. Ya, seperti garam-garam ion NACL, magnesium, kalsium, klorida, sulfat, dan bikarbonat. Ya, kalau total dissolved solid, seluruhnya kita ukur. Baik inorganik atau organik. Ya, kalau kita bagi air berdasarkan nilai total dissolved solid dan salinitas, itu ada air tawar. Ya, nilainya antara 0 sampai 1000 untuk TDS-nya. Salinitasnya 0 sampai 0,5 persen. Ya, ada air payau, 1000 sampai 10.000. Ada air salin, air asin ini, air laut biasanya, 10.000 sampai 100.000 miligram per liter untuk TDS. Dan salinitasnya 3 sampai 5 persen. Ada brine water, ya, lebih dari 100 ribu. Apa ini brine water? Ini ada air formasi yang terjebak, air fosil, atau air dari formasi pada saat pembentukan sedimen, dia tidak bisa tertrep, sehingga umurnya makin tua biasanya, kandungan garamnya makin tinggi. Biasanya airnya berat, ya, brine water. Biasanya air dalam ikutan produksi migas juga masuk ke dalam brine water. Nah, umumnya air dari geotermal, air dari ikutan migas, itu sifatnya payau, asin, dan brine. Jadi ada air-air lain selain mengikuti siklus hidrologi. Nah, selanjutnya ada hubungan yang clear antara daya hantar listrik dengan garam terlarut. Jadi makin tinggi garam terlarut dalam air, daya hantar listriknya makin baik. Ya, seperti itu. Nah, ini bagian ke-1. Selanjutnya kita akan lanjut di bagian yang ke-2.